Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Sebelumnya, Ibu mau tanya, adakah dari kalian yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Saya bisa, Ibu. Baik, Sti, silakan menjawab pertanyaan Ibu. Makhluk hidup itu adalah yang bisa bernafas, Bu. Terima kasih, Sti, atas jawabannya. Jadi, hari ini kita akan mulai belajar ciri-ciri dari makhluk hidup. Sebelumnya, Ibu akan mengolparkan apa sih tujuan kita belajar ciri-ciri makhluk hidup hari ini. Ini adalah standar kompetensinya, yaitu memahami keanekaragaman makhluk hidup. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk hidup. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu diharapkan kalian bisa mendeskripsikan ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi, komponen dalam biologi itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah komponen biotik, dan yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang ada di sekitar kita yang tidak hidup. Contohnya adalah tanah, angin, sinar matahari. Kenapa disebut tidak hidup? Karena dia tidak bernafas. Apakah kalian pernah melihat tanah bernafas? Untuk tidak, itu yang disebut dengan komponen abiotik. Lalu, untuk komponen kedua, yaitu komponen biotik. Komponen biotik itu seperti kita, manusia, hewan, dan tumbuhan yang disebut komponen biotik. Kenapa? Karena kita bisa bernafas, seperti yang dikatakan oleh seti tadi, salah satunya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Seperti yang seti bilang, malah hidup itu perlu bernafas. Kenapa? Kalau bernafas, nanti kita mati, kan? Seperti itu. Itu adalah ciri yang sangat membedakan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Lalu, yang kedua, membutuhkan makan dan minum. Kenapa? Kalau kita tidak makan dan minum, nanti kita sakit, nanti kita bisa mati. Seperti itu. Jadi, kita membutuhkan makan dan minuman untuk mengisi energi kita. Lalu, bergerak. Seperti kalian, kalian bisa bergerak ke sana, kemari, bisa berlari-lari. Itu yang merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Keempat, tumbuh dan berkembang. Apa bedanya? Kalau tumbuh itu, kita semakin lama, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Tentu tinggi badan kalian berbeda bukan dari yang masih SD? SMP, sampai sekarang sudah SMP. Tingginya pasti berbeda. Seperti itu. Berkembang itu maksudnya, kalian mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Dan tidak kalian sadari. Contohnya, untuk perempuan mungkin sudah menstruasi atau muncul payudara. Seperti itu. Dan untuk laki-laki, pasti jakunnya sudah mulai tumbuh. Itu yang disebut berkembang. Lalu, peka terhadap rangsang. Apa maksudnya? Contohnya adalah, kalian bisa merasakan sakit. Bisa merasakan panas. Atau kalau dicubit, pasti sakit kan? Nah, itu yang dinamakan peka terhadap rangsang. Lalu, yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Apa maksudnya? Mengeluarkan zat sisa itu berarti kalian seperti buang air kecil dan buang air besar. Itu yang keringat juga disebut membuang zat sisa. Lalu, berkembang biak. Orang dewasa atau makhluk hidup yang sudah dewasa tentu butuh berkembang biak. Untuk menjaga populasi mereka supaya mereka tidak punah. Bayangkan jika manusia tidak ada anak kecil lagi. Manusia tidak bisa berkembang biak. Tentu lama-lama manusia akan punah. Manusia akan hilang dari muka bumi. Makanya perlu untuk berkembang biak. Yang terakhir adalah adaptasi. Bagai makhluk hidup, kita harus bisa beradaptasi di lingkungan sekitar, di lingkungan yang baru. Jadi, jangan hanya diam di situ saja. Kita bisa berpindah-pindah. Itu yang dinamakan dengan ciri-ciri dari makhluk hidup. Apakah kalian paham? Paham, Bu. Baik, jika sudah paham, Ibu ingin kalian membagi menjadi dua kelompok. Dan Ibu akan memberikan lembar kerja ini untuk kalian kerjakan selama 10 menit. Apakah bisa dipahami? Baik, Bu. Baik, kelompok satu ada Teddy, ada Donald, dan ada Beri ya. Ini buah kerikan, lembar kerjanya. Silakan dikerjakan. Lalu, untuk kelompok dua ada Seti, ada Dodo, dan ada Rere. Nah, ini gembar kerja kalian. Silakan kalian kerjakan selama 10 menit dari sekarang. Baik, anak-anak. Waktunya sudah habis, sudah 10 menit. Mari kita dengarkan siapa yang bisa menjelaskan kepada Ibu hasil kerja dari kelompok kalian. Saya, Bu. Saya ingin menjelaskan. Iya, Donald. Silakan dijelaskan apa yang sudah kalian kerjakan dari lembar kerja yang Ibu berikan. Jadi, makhluk hidup itu seperti kita, Bu. Manusia, binatang, atau tumbuhan. Nah, itu bisa disebut dengan makhluk hidup, Bu. Makhluk hidup itu butuh bernafas. Dia butuh untuk makan dan minum. Makhluk hidup juga butuh untuk berreproduksi, Bu. Agar populasinya tidak punah. Lalu, makhluk hidup butuh tumbuh dan berkembang. Lalu, makhluk hidup berreproduksi. Makhluk hidup berka terhadap rangsang. Seperti itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Donald, atas jawabannya. Sekarang, kelompok dua. Siapa yang akan menjelaskan terkait jawaban kalian pada lembar kerja yang sudah Ibu berikan? Saya, Bu. Saya akan menjelaskan untuk kelompok dua, Bu. Ya, silakan, Rere, untuk dijelaskan kepada teman-teman hasil kerja kelompok dua. Jadi, komponen biologi itu ada dua, Bu. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk komponen biotik itu ciri-cirinya dia bisa bernafas, bisa berkembang biak, butuh makan dan minum. Terus, butuh itu, Bu, bergerak dan butuh berreproduksi juga, Bu. Terus, komponen biotik itu dia pekat terhadap rangsang. Contohnya dia, hewan, tumbuhan, dan manusia, Bu. Ya, terima kasih, Rere, atas jawabannya. Lalu, untuk selanjutnya, Ibu memiliki soal di sini. Silakan, kalian kerjakan dalam waktu lima menit. Dan kita akan lihat kelompok mana yang memiliki nilai tertinggi. Ingat, kalian tidak boleh saling mencontek. Harus dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, ini Ibu bagikan ya. Setelah Ibu koreksi, dan ternyata yang memiliki nilai tertinggi adalah kelompok satu. Selamat. Gue memiliki hadiah loh, ini untuk kelompok satu. Silakan. Ini ya, satu untuk Teddy, satu untuk Beri, dan satu untuk Donald. Selamat. Ya, terima kasih, anak-anak, untuk hari ini. Minggu depan kita ada ujian tangan semester. Materi yang akan Ibu sampaikan nanti di grup kelas ya. Dan kisih-kisihnya. Jangan lupa untuk belajar dan jaga kesehatan. Ingat, jangan mencontek. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.